Polres Kapuas menangkap 10 pekerja yang diduga membunuh orangutan di area perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Tumbang Puroh, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Polisi menyita barang bukti berupa sepucuk senapan angin, dua bilah parang, serta tulang dan ratusan potong daging orangutan. Juga dua panci yang digunakan untuk memasak daging orangutan. Baik yang bertindak sebagai eksekutor, membantu, kemudian juga memasak, dan sekaligus mengkonsumsi daging orangutan ini, dapat semuanya. Yayasan Borneo Orangutan Survival, Nyaru Menteng, menilai kejadian ini adalah gambaran lemahnya perlindungan terhadap orangutan yang terancam punah. Ya, beberapa kali memang terjadi beberapa tahun lalu, kejadian seperti ini bukan yang pertama ya. Ada beberapa juga kejadian di Kecamatan Tengah tentang konflik dengan orangutan, tapi informasi yang sampai memakan memang belum. Belum ada yang kami ketahui. Pembunuhannya ada beberapa kali juga yang ditangani oleh bos. Sebelumnya foto-foto pembunuhan dan memasak orangutan viral di media sosial. Kejadian ini diperkirakan pada 28 Januari lalu. Pelaku kini dijerat Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Topan Setiawan melaporkan untuk NET.